Kata Allah, berbuatlah kalian, Allah akan melihat, jadi untuk berbuat, itu gak perlu kita capek-capek, maaf, kadang-kadang kan kita mau beramal soalnya, kalau kagak dilihat orang kayaknya kurang apa, kurang mantep, putuh-putuh, putuh. Habis foto di-share, suat, lagi di acara molid, boleh gak? Boleh, gak apa-apa, pakai apa nama ini? Moto sendiri? Wah selfie, langsung, Alhamdulillah, lagi di mu'al munawwaroh, orang tahu semua, boleh gak? Boleh, tapi jangan tujuannya, ria, jangan. Tujuannya kalau kayak begitu tuh, boleh kata ulama, yang pertama tujuannya untuk ngajakin orang yang belum hadir. Nih, lagi di almunawwaroh, wah, biar orang yang ngeliat, oh lagi acara, bisa apa? Niatnya dakwah, niatnya apa? Dakwah, boleh itu. Atau gak juga, saya, yang teman-teman saya udah bernyampe nih, mau untuk siapa lagi? Enggak, saya untuk kenang-kenangan, nanti kalau lagi apa, bisa ngeliat, ya Allah enak, malah lagi duduk, mengingat-ingat, itu namanya zikrayat. Zikrayat itu, ada tuh kalau kita umroh, kalau kita haji, pasti kan pada putuh-putuh. Duh, Kakbah, wah, gaya, apa gitu kan? Duh, putuh, kayaknya kalau gak ada putuhnya, nyesel. Gak ada putuhnya, nyesel. Kenapa? Bukan untuk ria, tapi kalau di rumah, liat-liat, jadi ingat apa? Ya Allah, liat Kakbah, pengen lagi ada, itu boleh itu. Untuk mengenang amal-amal, karena memang, kalau bekas amal soleh itu, jangan buru-buru dihapus. Kata para ulama nih, contohnya kalau kita nih, sholat. Pas lagi sholat, ternyata lagi sujud, ada geradak dikit, ada apa? Pasir-pasir nih. Ternyata kurang bersih. Redek-redek terasa gitu kan. Habis salam, itu gak boleh diginin. Didiemin aja. Jangan dibersihin kening kita. Bekas itu namanya asharul ibadah. Agak lamaan, biarin. Begitu juga kalau kita wudu. Jangan dilapseka. Biarin dulu, itu namanya asharul ibadah. Jadi kalau yang bekas ibadah, dilamain. Tapi kalau habis maksiat, buru-buru dihapus. Malu-maluin. Nah, begitu juga nih kita foto. Ini waktu lagi di Mekah, lagi di depan kuburan Rasul. Boleh dikroyat. Waktu kita lihat, jadi ingat kita pengen ibadah. Boleh untuk itu. Tapi kalau untuk ria, gak boleh. Cetrek, tidur. Di-share-nya udah lagi talim. Padahal tidur. Cuman moto doang, habis gitu status lagi. Alhamdulillah, bisa hadir. Padahal habis begitu dia keluar ke belakang. Merokok. Putuhnya masih di dalam apa? Majelis, statusnya. Dianya udah disono udah. Yang kayak begitu, jangan deh tuh. Model gaya doang. Puh, ini orang Masya Allah hadir di mana majelis. Padahal begitu doang. Habis foto, jalan. Cari majitek, butuh lagi status banyak. Hebat banget. Gak usah. Kalau sekedar orang biar lihat, cukup. Allah cukup yang udah ngeliatin kita. Allah maha melihat. Kalau Allah udah ngeliat, mau ngapain lagi? Nyari penglihatan orang. Cukuplah bagi kita. Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhlaskan amal-amal kita. Wa ku li'malu fa sayarollahu amalakum. Berbuatlah. Allah akan melihat amal-amal kalian. Terus, wa rasuluh. Dan juga rasulnya bakal ngeliat. Sat. Rasul ngeliat. Kalau Allah ngeliat, jelas. Rasulullah dibilang. Surat At-Tawbah, ayat 105. Wa ku li'malu fa sayarollahu amalakum. Wa rasuluh. Rasulnya juga ngeliat. Apakah rasulullah bisa ngeliat amal kita? Iya. Berdasarkan ayat ini. Dari mana? Dijelaskanlah oleh para ulama. Kalau Allah maha melihat. Kalau rasul diperlihatkan. Jadi Nabi Muhammad nih yang kita lakukan sekarang nih. Itu diperlihatkan oleh para malaikat. Dengan perintah dari Allah subhanahu. Apalagi kalau salawat yang kita baca tadi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Itu langsung. Malaikat bawain. Kemana? Ke Rasulullah. Ya Rasulullah. Kata malaikat. Ini umatmu. Yang berada di musalah al-munawwaroh. Namanya Fulan. Disebutin namanya. Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan. Bersalah al-munawwaroh. Bersalawat kepadamu. Nabi langsung menjawab. Kita satu persatu. Tidak dibilang. Ya Rasulullah. Ini jamaah. Musalah al-munawwaroh lagi bersalawat kepada kamu. Tidak begitu. Itu berarti umum. Disebutin nama kita satu persatu. Makanya orang yang suka bersalawat. Namanya diapal sama Nabi. Kenapa? Sering disebut namanya di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kenapa? Karena Rasulullah pernah bilang. Mamin muslimin yusalli aliyya illa raddallahu aliyya ruhi. Hatta arudda alaihi salam. Tidak ada seorang muslim yang bersalawat kepada aku. Kecuali Allah mengembalikan ruhku. Sampai aku menjawab pesalamnya. Maaf. Kalau saya saja di sini. Ngomong Assalamualaikum. Kagak jawab. Jadi celak. Dosa kalau kita tidak ada yang jawab. Satu jawab. Semua gugur. Tapi kalau saya lagi bertemu dengan satu orang sendirian. Assalamualaikum. Orang yang baik pasti jawab. Hatta dia lagi musuhan sama saya. Pasti jawab. Orang yang baik pasti jawab. Dia ngerti. Pahlaknya besar. Kalau orang biasa kayak begini aja pasti jawab. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kalau kita bersalam. Tidak mungkin dia tidak jawab. Orang biasa aja pasti jawab. Apalagi Nabi Muhammad. Pasti Rasulullah menjawab. Karena dalam hadis tadi. Hatta Arudda alaihi salam. Sampai saya jawab salamnya. Subhanallah. Berarti nama kita. Tadi disebutin di depan Nabi Muhammad. Satu persatu namanya. Fulan bin Fulan. Fulanah binti Fulan. Disebut di depan Nabi Muhammad. Makanya cukup lah. Walaupun kagak ada selfie. Aman kita. Cukup. Allah udah ngeliat. Rasulullah ngeliat. Mau siapa lagi. Kan biasanya nih. Kita selfie. Kita moto. Biar kelihatan sama orang yang kita cintai. Atau yang kita wibawai. Kan begitu. Siapa lagi. Yang lebih kita cintai. Daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa lagi. Yang lebih kita cintai. Daripada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Tapi sekali lagi. Bukan gak boleh selfie. Boleh. Yang penting niatnya. Jangan sampai apa. Ustaz. Aduh aneh gak ada. Gak ada putunya. Ntar orang kagak tau lagi. Kalau saya dateng. Wah kayaknya kenapa. Mesti apa. Allah udah tau. Rasul pun. Tau. Yang gak dateng. Yang dateng. Jangan khawatir. Gak usah pakai absen. Kenapa. Allah. Tau. Rasulullah pun tau. Subhanallah. Yang terakhir. Yang melihat juga amal kita. Siapa. Walmu'minun. Dan orang-orang mu'min juga melihat. Padahal kita kagak foto. Hadir saya disini. Kagak ada putunya. Yang nyebar si fulan. Saya kagak kesebar. Tapi jangan khawatir. Orang mu'min bakal tetap melihat. Itu kata Allah. Apa dia bilang. Wa kuli'malu. Fasayarallahu amalakum. Warasuluh walmu'minun. Berbuatlah kalian. Allah akan melihat amalmu. Rasul juga melihat amalmu. Dan orang-orang mu'min melihat amalmu. Sat. Bagaimana orang mu'min bisa melihat. Padahal saya kagak bawa apa. HP. Saya gak buat status. Saya kagak ada putunya. Bahkan waktu motor rami-rami. Kagak kelihatan saya. Saya lagi nunuk. Akhirnya kagak dapat. Kok orang mu'min bisa lihat. Al-Quran bilang. Orang mu'min pun bisa melihat. Bagaimana caranya. Ternyata. Kata Al-Imam Al-Baghawi. Itu kalau kita baca tafsir. Al-Imam Al-Baghawi. Bagaimana maksudnya. Orang mu'min melihat amal kita. Padahal kita gak ada putunya. Apa kata Al-Imam Al-Baghawi. Allah tumbuhkan. Kecintaan kepada. Orang-orang mu'min. Di dalam hatinya. Kepada kita. Kita beramal. Soal. Maaf. Bapak tahajud. Gak usah pakai putu. Malam-malam. Di tengah kamar. Gelap. Gulita. Doa. Dikir. Ibadah. Sebanyak-banyaknya. Tiba-tiba orang mu'min bisa tahu. Bagaimana tahunya. Allah masukkan ke dalam hati orang mu'min. Kecintaan kepada kita. Itu katanya. Itulah maksudnya. Tahu orang mu'min. Maksudnya dia gak lihat. Tapi ada timbul cinta. Jadi. Kan maaf. Kita mutu kan. Biar disebar. Biar orang tahu. Biar demen. Tanpa putu. Orang itu bisa demen dengan kita. Kalau kita ibadah. Lilahi. Bapak gak usah. Gak usah pakai nyebar-nyebar. Misalkan. Ibadah. Terus. Karena Allah. Tiba-tiba orang-orang mu'min. Dia bakal cinta kepada kita. Jujur-jujur. Misalkan saya tanya. Misalkan kita cinta siapa? Cinta sama Habib Umar bin Hafid. Mungkin siapa yang pernah lihat tahajudnya Habib Umar bin Hafid? Siapa yang pernah lihat dia baca Quran? Siapa yang pernah dia lihat ibadah? Gak pernah. Kita paling taunya lagi ceramah. Lagi ceramah. Gak tahu ibadah belakangnya. Kok cinta? Iya. Allah tumbuhkan cinta kepada beliau. Karena beliau beramal soleh. Walaupun gak pakai selfie-an dia bakal. Itu namanya tahu. Maaf. Mungkin ada juga yang cinta sama Habib Rizik. Siapa yang pernah lihat sholatnya Habib Rizik? Tahajudnya. Duhanya. Baca Quran-nya. Gak pernah. Paling kita tahunya cuma dimana? Di mimbar. Atau di majlis talim. Tapi ibadah di belakang? Gak tahu. Dia gak pernah juga selfie cetrek. Lagi duha. Gak pernah dia. Ngebar gitu. Status. Lagi duha. Lagi-lagi baca Quran. Tiba tuh. Baca Quran. Lagi tahajud. Gak ada. Tapi kok timbul cinta sama dia? Itulah. Wal mu'minun. Orang-orang mu'min akan melihat. Dengan cara dimasukkan di dalam hatinya cinta kepada orang tadi. Karena sama. Kita putuh. Kita selfie kan tujuannya. Biar dicintai. Biar orang demen. Karena saya rajin. Karena saya di majlis. Saya lagi haul. Saya lagi ziarah. Di selfie. Biar orang tahu. Biar orang cinta. Tujuannya sama. Cinta. Tanpa itu. Allah akan tumbuhkan cinta di dalam hati kita. Kalau kita ibadah. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Apa yang kita lakukan dari amal-amal soleh ini selalu dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu diperlihatkan kepada Nabi Muhammad. Dilihat oleh orang-orang mu'min. Dengan ditumbuhkan kecintaan di dalam hati mereka kepada kita semuanya. Amin. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Terima kasih telah menonton.